Intro Begini, begini Jul, 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 istighfar, Jul, istighfar, istighfar Begini Yesus 100% manusia Sekaligus Yesus 100% Allah Itu begini teologisnya Jul Yesus 100% manusia Dia sama seperti kita Melalui proses kelahiran normal Bisa berdarah, bersedih, nangis, khawatir, tertawa, riang, lapar, haus Dia punya daging, punya tulang, punya pikiran, punya perasaan Itu tidak bisa dipungkiri Yesus itu 100% manusia Kelanjutannya apa? Sekaligus Yesus 100% Allah Apa yang menyebabkan 100% Allah? Yaitu Rohnya Roh penopang hidup Manusia Yesus adalah Ruah Hakodes Yaitu Roh Allah itu sendiri Karena Yesus Mengandung roh Allah Itu menyebabkan Dia 100% Allah Paham ya? Jadi Sekaligus 100% Allah Itu karena Kandungan rohnya Yang dimilikinya itu Tidak sama dengan Roh semua manusia Musa 100% manusia Titik Musa tidak bisa disebut 100% Allah Meskipun disebut sebagai Adon Tuhan Bisa Tapi rohnya Roh manusia Daud 100% manusia Tapi Daud tidak bisa dikatakan 100% Allah Karena roh Daud 100% roh manusia Ya Jadi dilihat Proses kelahirannya Mengapa disebut 100% manusia 100% Allah 100% adalah Satu 100% 100% Sama dengan Satu Jadi Pada saat Yesus berkata Aku dan Bapak Adalah Satu Itu suatu Bukti Bahwa Konsep 100% manusia Dan 100% Allah Adalah Benar 100% 100% adalah Satu Yesus Tidak pernah berkata Aku dan Bapak Adalah Sama Ingat Yesus Tidak pernah berkata Aku dan Bapak Adalah Sama Tetapi Yesus Berkata Dengan jelas Dan tegas Aku dan Bapak Adalah Satu 100% 100% Adalah Satu Kalau Kalian Tidak bisa Menerima Fakta Ini Om Jack Cuma Minta Satu Saja Carikan Manusia Carikan Manusia Yang Mengandung Roh Kudus Dalam Hidupnya Jika Ada Jika Ada Manusia Yang Hidup Dari Roh Kudus Sejak Dari Dalam Kandungan Maka 100% Manusia Dan 100% Allah Dalam Predikat Yesus Pasti Bisa Gagal Jadi Om Jack Minta Carikan Satu Saja Manusia Yang Mempunyai Roh Allah Ya Ban Jack Thank you Udah Nanggapi VN saya Oke Yesus 100% Tuhan Udah kan 100% Manusia Udah Selesai Tapi Ternyata Anda Mengatakan Dan Dia Di Waktu Yang Bersamaan Juga 100% Tuhan Kenapa Karena Rohnya Adalah Roh Tuhan Oke Kita Buktikan Ya Benar Nggak Roh Yesus Itu Adalah Roh Tuhan Saya Minum Kopi Dulu Eh Tee Dulu Yesus 100% Tuhan Manusia Dan Di Waktu Yang Sama Dia Juga 100% Tuhan Ternyata Yang 100% Manusia Adalah Jasadnya Dan Yang 100% Tuhan Adalah Rohnya Oke Kita Buktikan Apakah Benar Rohnya Yesus Adalah 100% Tuhan Cara Pembuktiannya Gimana Kita Lihat Yesus Hidup Selama Kurang Lebih 33 Tahun Kehidupan Yesus Ditopang Oleh Dua Unsur Jasad Dan Roh Dua Hal Ini Tidak Pernah Terpisah Sejak Dia Dilahirkan Sampai Dia Terangkat Ke Langit Roh Dan Jasad Tidak Pernah Berpisah Tetapi Pada Saat Yang Bersamaan Selama Kurang Lebih 33 Tahun Ada Hal Yang Sangat Menarik Pernah Suatu Saat Yesus Ketakutan Terhadap Malaikat Pernah Suatu Saat Yesus Merasa Lapar Pernah Suatu Saat Yesus Was-was Dan Ketakutan Dan Conan Ceritanya Menurut Pemahaman Mitologi Yunani Zeus Atau Yesus Atau Apolo Atau Plato Pernah Mati Berarti Sudah Menyentuh Kepada Esensi Roh Yang Ada Dalam Diri Yesus Jasad Tidak Akan Pernah Mungkin Ketakutan Ketika Tidak Dibarengi Oleh Roh Jasad Tidak Mungkin Mersahkan Sedih Was-was Ketakutan Kelaparan Dan Seterusnya Dan Seterusnya Tanpa Ada Iringan Roh Di Dalamnya Nah Sekarang Anda Mengatakan Rohnya Yesus Adalah 100% Tuhan Karena Dia Adalah Roh Tuhan Dalam Arti Kata Tuhan Itu Sendiri Sekarang Saya Tanya Sama Anda Ketika Yesus Ketakutan Roh Yang Ada Di Dalam Dirinya Kemana Pura-pura Lupa Kalau Dirinya Tuhan Atau Gimana nih Ceritanya Tolong Anda tanggapi Dengan Baik Oke Joel Tidak Masalah Tidak Masalah Antum Mau Menolak Konsep 100% Manusia Sekaligus 100% Allah Om Zep Tahu Tidak Masalah Silahkan Menolak Itu Silahkan Menolak Itu Dan Silahkan Batalkan Konsep Yang Sudah 2000 Tahun Itu Silahkan Tidak Apa Om Zep Membuka Diri Cuma Satu Saratnya Antum Harus Bisa Menemukan Manusia Di Bawah Kolong Langit Ini Yang Hidupnya Mengandung Dari Ruah Hak Kodes Sedak Dari Lahir Lalu Diberitakan Dari Malaikat Berikan Satu Orang Sample Model Bayi Bayi Yang Lahir Dari Ruah Hakodes Yang Diberitakan Oleh Malaikat Allah Jika Antum Bisa Menemukan Satu Saja Om Zep Akan Cium Kakimu Om Zep Akan Cium Lututmu Sekaligus Om Zep Akan Mengangkatmu Sebagai Guru Dan Sekaligus Antum Taklamun Bisa Membatalkan Konsep 100% Manusia Dan 100% Allah Kalau Perlu Om Zep Bisa Mengangkatmu Sebagai Nabi Baru Oke Saya Sampai Mendengarkan Vian Anda Empat Kali Loh Banjek Jadi Anda Tidak Perlu Mencium Kaki Saya Mencium Lutut Saya Tidak Perlu Apalagi Menganggap Saya Sebagai Nabi Ya Kalau Pingin Mencium Ya Coba Cium Pantat Panci Yang ada Di rumah Banjek Sekarang Cium Pantat Panci Itu Karena Anda Sudah Membuktikan Yesus Itu Bukan Tuhan Kan Gitu Kenapa Ada Kata Dilahirkan Dengan Penuh Roh Kudus Apakah Sembahan Bani Israel Dan Sembahannya Yesus Itu Dilahirkan Oleh Manusia Tidak Sudah Hancur Kalau Demikian Jadi Yang Menolak Konsep Yesus 100% Manusia Yesus 100% Tuhan Bukan Saya Tapi Bang Jack Sendiri Dan Itu Juga Ditolak Oleh Yesus Tadi Saya 16 Menit Memaparkan Membuktikan Bahwa Yesus Itu 100% Manusia Dan 100% Bukan Tuhan Anda Minta Kepada Saya Tunjukkan Kepada Saya Satu Manusia Di kolong Langit Ini Yang Penuh Dengan Roh Kudus Anda Jangan Terlalu Berlebihan Katanya Kalau Saya Temukan Anda Bisa Menjadikan Saya Seorang Nabi Mencium Kaki Sayang Tidak Usah Cium Pantat Panci Aja Bang Jack Apakah Bang Jack Lupa Kalau Maria Mengandung Roh Kudus Elizabeth Juga Dipenuhi Oleh Roh Kudus Kalau Maria Mengandung Roh Kudus Berarti Cuma Di Kandungannya Aja Ada Roh Kudus Elizabeth Jauh Lebih Hebat Bang Jack Elizabeth Itu Dipenuhi Roh Kudus Dipenuhi Roh Kudus Berarti Anak Yang Ada Di Dalam Kandungannya Yaitu Yohanes Atau Yahya Jauh Lebih Hebat Dari Yesus Kalau Maria Cuman Yang Dikandungnya Aja Itu Roh Kudus Tapi Elizabeth Dipenuhi Oleh Roh Kudus Pro Dipenuhi Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Kalau Maria Hanya Dalam Kandungan Aja Itu Pun Sembilan Bulan Elizabeth Tidak Dijelaskan Sampai Berapa Lama Matthew 1 Ayat 20 Lukas 1 Ayat 41 Matthew 1 Ayat 20 Yusuf Anak Daud Jangan Engkau Takut Mengambil Maria Sebagai Istrimu Sebab Anak Yang Ada Dalam Kandungannya Adalah Roh Kudus Itu Terjemahan Baru Terjemahan Lamanya Beda Lagi Gitu Nah Di Lukas 141 Elizabeth Lebih Hebat Dia Elizabeth Penuh Dengan Dengan Terkudus Gitu Loh Ya Penuh Dengan Terkudus Ketika Elizabeth Mengandung Anaknya Elizabeth Penuh Dengan Terkudus Berarti Kalau Penuh Bukan Bukan Cuma Di Rahim Nya Bukan Cuma Di Kandungannya Tetapi Diselesel Giginya Juga Penuh Dengan Rokudus Jadi Silahkan Cium Pantat Panci Bang Jack Sudah Mencium Pantat Panci Disebabkan Oleh Karena Ternyata Ada Manusia Yang Dipenuhi Rokudus Bukan Cuma Mengandung Artinya Kalau Cuma Mengandung Berarti Cuma Dalam Perutnya Cuma Dalam Kandungannya Elizabeth Dipenuhi Rokudus Gila Bener Jadi Kalau Saya Kristen Yang Kusembah Itu Elizabeth Karena Dia Dipenuhi Tuhan Rokudus Kan Tuhan Ya Kan Jadi Sekiranya Begitu Banjek Banjek Tidak Bisa Mampu Apa-apa Setelah Banjek Sudah Mengakui Yesus Itu 100% Manusia Ya Sudah 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 Capek Kalau Kita Membahas Lebih Jauh Mending Kita Membahas Yesus Itu Adalah Anak Nurhaka Saya Kira Itu Lebih Hebat Kita Bahas Karena Terbukti Yesus Itu Manusia Iya Kan Sekarang Kalau Anda Paksakan Dia Adalah Tuhan Berarti Itu Cuma Asumsi Doang Elizabeth Jauh Lebih Hebat Selamat Menyembah Elizabeth Banjek Hei Sulkifli Aku Bukan Kabur Aku Capek tau bukan mau takut dengan kamu ngapain takut pernyataanmu aja ini yang panjangnya dari ujung sampai ke ujung semuanya bullshit oke semuanya bullshit itu sih sudah bahas informasi seperti itu mau menyinggung tentang orang Romawi, kepercayaan Romawi Dewa Zeus, mau nyinggung tentang orang Yunani, aduh ini mah udah-udah saman bahula aku denger oke bukan baru kali ini aku mendengar itu aku punya buku tentang itu siapa yang menulis siapa yang menulis tentang itu siapa bla 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 itu tergantung siapa yang menulis buku itu dan kebenaran, aku juga punya kebenaran oke untuk membantah semua dalilmu tentang dewa-dewa Yunani dewa-dewa Roma yang dimasukkan ke dalam ajaran Kristen udah-dewa aku udah ngantuk ya tentang baik suci Yesus kebaik suci oke kapan sih gereja muncul kamu bertanya kok Yesus bukan gereja ya memang waktu Yesus masih memberitakan firman, masih mengajar murid-muridnya kamu tahu dia mengajar murid-muridnya itu mempersiapkan mereka semua dipersiapkan semua untuk mereka itu memang belum ada gereja oke mereka masih tetap ke sinagog karena memang makanya mereka orang Yahudi kan makanya kami orang Kristen tidak bisa lepas dari perjanjian lama dari akarnya itu agama Yahudi kamu ngerti gak nanti setelah muncul kelompok Kristen setelah Yesus naik ke surga dan dia mengurapi murid-muridnya disitu baru mulai start penginjilan dimulai dari murid-muridnya yang memberitakan Yesus bagi Tuhan eh kamu bilang bahwa murid-murid Yesus juga menyangkal ke Tuhan Yesus Fred baca tuh di Alkitab itu murid-murid Yesus yang menulis itu Petrus murid langsungnya loh Yohanes murid langsungnya loh oke Matius kalau kamu ragukan dengan yang lain oke ini saya bisa ini ada buktinya kok mereka kerjasama kok dalam penginjilan oke Petrus ketemu dengan Paulus ketemu dengan Lukas ketemu dengan Markus apa masalahnya untuk kalian oke sekarang lagi kalau kamu bilang Matius 18 ayat 19 disitu Matius 19 ayat 17 Matius 18 ayat 19 Yohanes ayat 54 disitu Yesus mengatakan merujuk kepada Tuhan yang di surga ya dia berbicara dalam rangka apa dia berbicara sebagai guru oke dia berbicara sebagai pembawa kabar suka cita itu masa sih Yesus mengatakan aku adalah Tuhan dia mau ngomong begitu kepada orang bangsa Israel pada masa itu oh kamu ini pakai otak enggak 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 mungkin lah Yesus mengatakan aku adalah Tuhan itu kan aneh tetapi pada saat Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni apa yang terjadi orang Israel sendiri marah dengan itu dia tahu mereka tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa kamu tahu sekarang begini ya Sul kamu coba cari alasan apa sampai Yesus disalibkan alasan apa sampai orang-orang farisi kamu tahu orang farisi ahli taurat itu sangat membenci ajaran Yesus dan ingin memenjarakan dia ingin menyelibkan dia apa sebabnya ini PR buat kamu oke terus kamu lagi menyamakan antara ala SWT dengan Hashem hai SWT itu Allah itu yang ada di Mekah sana itu sembalah ala Mekah itu itu muncul setelah 600 tahun kamu jangan sama-sama dengan Hashem ya sadar sadar ya ingat-ingat ingat-ingat pesan mama itu ya oke wah tapi ya aku senang ya kamu mulai belajar banyak Alkitab silahkan aja belajarin justru aku senang kamu belajar dan percayalah suatu hari nanti kamu akan dapat kebenaran itu semakin kamu punya ambisius ya ya semakin juga kamu akan mendapatkan kebenaran itu kalau roholku dispekerja buat kamu oke mau diskusi dengan saya besok oke malam ini aku sudah baterai aku udah suak loh aku udah capek oke tetapi kamu harus percaya bahwa aku gak pernah takut gak pernah takut sama sekali oke thank you ternyata masih ngintip-ngintip juganya kaum herni kenapa orang yahudi itu tidak menyembah teos tidak menyembah sembahan penjajah kekaisaran romawi yang menjajah mereka pada saat itu kenapa karena mereka sudah diajarkan keluaran 20 ayat 2 sampai ayat 3 bani israel sudah diajarin akulah Tuhanmu yang telah memembaskanmu dari negeri Mesir engkau tidak akan pernah memiliki Tuhan selain aku eh penjajah kekaisaran datang ngajarin Yesus itu adalah Tuhan murid-murid Yesus kamu katakan bahwa mereka menganggap Yesus itu Tuhan kamu jangan gila dong justru murid-murid Yesus yang hidup dengan Yesus ketika Yesus memberikan mujizat-mujizat mereka malah mengira Yesus itu adalah hantu ayo mereka melihat Yesus berjalan di atas air eh bukannya mengatakan oreh oreh Tuhan kita berjalan di atas air oreh tapi justru mereka teriak-teriak ketakutan karena melihat Yesus berjalan di atas air terus apa kata mereka itu hantu ada hantu ada hantu katanya padahal yang dia lihat itu adalah gurunya kalau Yesus mengejarkan dirinya adalah Tuhan murid-murid tidak mungkin ketakutan mengira melihat hantu jadi kalau misalnya kamu mengatakan hasim itu bukan Allah subhanahu wa ta'ala ya sudah lah itu berarti ilmumu minim sekali minim sekali nah saya hanya ingin mengatakan begini sama kamu sebagai pengantar tidurmu ya supaya kau renungkan Yesus 100% manusia siapa yang mengatakan itu Yesus Yesus 100% Tuhan siapa yang mengatakan itu penjajah Romawi yang menguasai tanah Judea yang menguasai Galilea saat itu nah sekarang Kristen mereka ini percaya kepada Yesus atau percaya kepada penjajah Romawi jelas terlihat Kristen percaya kepada penjajah Romawi yaitu Yesus manusia Yesus Tuhan bagaimana dengan yang yang dijajah Judea Galilea sampai hari ini atau Israel atau Tanah Kanaan sampai hari ini bagaimana apakah menjadi pusat kekristenan tidak terus yang menjadi pusat kekristenan mana Roma Eropa Yunani kenapa bisa ya karena memang asalnya dari sana dulu sebelum berubah menjadi Kristen namanya Helenisme Stoa itu ajaran mitologi penyembahan Dewa Nusul menjadi makhluk Teos Faraktyon bertunangan dengan Arius kemudian Apolo yang adalah Bapak Nusul menjadi roh kemudian menghamili Faraktyon hamillah dia melahirkan Plato makanya Yohanes 1 ayat 1 itu adalah himne Plato filsafat Logos yang dituhankan firman perkataan Tuhan yang dituhankan oleh mitologi Yunani dan itu yang dianud ke Kaisaran Romawi yang menjajah ke Tanah Judea atau Palestine atau Galilea atau Yerusalem sama ketika Belanda Kristen menjajah Indonesia mereka tidak mungkin mengajarkan Islam tapi mengajarkan ajaran mereka apa ajaran mereka Kristen sama ketika Romawi menjajah Judea Israel apa agama mereka ajaran Kristen apa itu penyembahan berhadap dewa-dewa yang dijajah menyembah kepada siapa Allah Allah siapa Allah yang Maha Suci lagi Maha Kudus dalam istilah bahasa Arab subhanahu wa ta'ala itu yang perlu kamu pahami makanya aku bilang siapkan waktu membuat saya berdiskusi tadi sudah berapa menit itu saya sudah jelasin sama mu mematahkan semua apa yang kamu anggap Tuhan Yesus membatalkan ketuhanannya kitabmu yang membatalkan ketuhanannya Matius Matius 12 ayat 10 Matius 15 ayat 13 Matius 16 ayat 17 Yohanes 6 ayat 32 33 Matius 18 ayat 10 Matius 18 ayat 9 19 kemudian Matius 7 ayat 2 1 sampai ayat 23 Yesus mengatakan Allahku yang ada di surga Tuhanku yang ada di surga Tuhanku yang ada di surga Allahku yang memberikan kamu roti dari surga Allahku yang di surga Allahku yang di surga Tuhanku yang di surga Bapakku yang di surga Bapakku Allahku yang di surga adalah sempurna aku tidak dapat membuat apa-apa dari diri semua di surga semua di surga padahal objek mengatakan roh yang ada dalam dirinya Yesus itulah Allah tapi Yesus mengatakan yang di surga yang di surga yang di surga berarti bukan yang ada di dalam diri Yesus ya jadi kalau kamu mau berdiskusi dengan saya pakai ilmu jangan asumsi saya tidak suka orang yang berasumsi di dalam kitabnya orang Israel makanya sampai hari ini mereka tidak Kristen ulangan 4 ayat 35 engkau diberi melihat untuk mengatai bahwa Tuhan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang lain kecuali Allah la ilaha illallah Yesus juga mengajarkan begitu kepada banding Israel hidup bekal itu adalah la ilaha illallah ini rasulullah aku ini adalah utusan Allah jadi ya sisi ketuhanan Yesus itu hanya berasal dari penjajah kekaisaran rumawi terhadap tanah yudea yang menganut ajaran mitologi Yunani begini Jul 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 sabar sabar istighfar Jul masalah Yunani menjadi bahasa Injil begitu kan masalah Romawi menjadi pusat kekristenan itu bukan hal yang kebetulan Jul itu sebuah kodak dan kadar sebuah rencana Allah yang absolut mengapa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak bisa terjadi tanpa kodak dan kadar tanpa rencana Allah yang absolut disini kamu tidak bisa mengerti rencana Allah om Zep om Zep ngapa sih Injil kok jadi bahasa Yunani kamu harus tahu alasannya Yunani adalah negeri pagan negeri seribu dewa mengapa Allah memberikan kodak dan kadar Injil berbahasa Yunani itu gunanya untuk menghantam negeri seribu dewa faham ya itu alasan Allah mengapa Injil harus dengan berbahasa Yunani karena Allah tahu karena sudah rencana Allah untuk menghantari seribu dewa Injil harus disuntikan ke dalam bahasa Yunani itulah cara Allah yang sangat elegan lalu om Zep kalau Romawi bagaimana om Zep Sama Romawi adalah pusat pagan pusat dimana pagan sangat berjaya bagaimana Allah menghantamnya Allah menghantamnya menjadikan Romawi pusat kekristenan dengan kuasa roh kudus Petrus Lukas Paulus bekerja total berkarya total di pusat pagan tersebut sehingga rencana Allah yang sangat elegan terbukti Kristen menjadi pembungkam Dewa Matahari yang ada di Romawi itu sebuah rencana Allah yang absolut mengapa Injil bahasa Yunani mengapa pusat kekristenan harus ada di Romawi karena dua titik itu adalah titik paling sentral penyebaran pusat agama pagan Allah bekerja dengan penuh misteri yang tidak dipahami oleh manusia manusia yang tidak berpikir berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan asumsi dongeng lagi istirahat aja Bang Jack kalau cuma mau berasumsi dengan saya itu Bang Jack itu masih perlu belajar 50 tahun kodar dan kodar ya kodar dan kodar itu adalah Yesus diutus kepada bading Israel ditolak ditolak oleh umatnya itu kodar dan kodarnya takdirnya Yesus diangkat ke langit Masmur 91 ayat 1 sampai ayat 16 kodar dan kodarnya lagi apa ya penyembah penyembah Allah yang benar dijajah oleh penganut mitologi kemudian kata Yesus mereka akan mengajarkan ajaran yang bukan dari Allah pendiri Kristen Paulus mengatakan aku berkata bukan karena bukan dengan firman Tuhan bukan sesuai dengan yang di firmankan oleh Tuhan tetapi dengan perkataanku sendiri sebagai seorang bodoh yang ingin bermegah di dunia udah selesai dan jika bang jika tidak percaya periksa dulu sejarah sebelum Kristen didirikan ke kaisaran romawi dan Yunani Eropa itu menganut ajaran apa yang merayakan tanggal 25 itu apa yang mengatakan bahwa Tuhan datang dalam rupa manusia itu ajaran siapa apakah Musa Abraham mengajarkan itu atau itu dianut oleh ajaran-ajaran kekaisaran romawi sebelum Kristen disahkan menjadi agama sah pada tahun 325 Masehi jadi Banjek perlu belajar karena Yesus yang adalah utusan Allah berkata hanya satu Tuhan yaitu Allah yang ada di surga Matius 23 8 Markus 12 ayat 29 Yesus mengajarkan Tuhan Allah kita kata kita disitu berarti Yesus mendudukkan juga dirinya sebagai makhluk yang bertuhan makanya saya katakan Yesus 100% manusia Lukas 10 ayat 1 ini wartawan ini juga mengatakan Yesus mengatakan juga kata wartawan ini Allah adalah Tuhan langit dan bumi dan beserta apa yang ada dalamnya Yesus ada dalam bumi berarti Yesus nyembah kepada Allah tapi kan itu cuma ayat enggak kok Yesus mengaku di dalam Yohanes 4 ayat 22 apa kata Yesus aku menyembah apa yang aku kenal kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal itu pengakuan Yesus jadi kurang apa lagi coba kurang apa lagi keluaran 3 ayat 15 Allah adalah nama Tuhan untuk selama-lamanya bukan Yesus bukan Esau bukan Isa bukan Esos bukan Zeus bukan Teos bukan Logos bukan Theon tetapi Allah jadi Banjek belajar lagi ya tadi itu saya tadi siang ingin membuktikan kepada kalian sembahan kalian yang adalah titisan dewa itu adalah alat durhaka tapi ya kalian loncat sana-sini mau tidak mau sebagai tamu saya harus mengikuti apa yang kalian inginkan Hernie sudah KO dia tadi ya Banjek juga sudah KO karena yang membatalkan ketuhanan Yesus bukan saya tapi Yesus sendiri lantas kemudian Banjek mengatakan tapi di sisi yang lain Yesus juga itu adalah Tuhan karena rohnya adalah Tuhan eh ternyata rohnya dicas oleh malaikat rohnya ketakutan saat ditemui malaikat malah rohnya dicabut nyawanya aduh innalillahi wa innailahi rajin sudahlah saya pun udah ngantuk ya nanti kalau mau berdebat itu jam 8 malam waktu Makassar saya layani anda sampai jam 24 atau jam 12 malam ini sekarang udah lewat dan kalian pun menanggapinya hanya analogi asumsi buta ya sekiranya gitu ya Banjek inilah salah satu contoh manusia korban terjemahan tidak memahami konteks dari para alkitab dengan mengatakan bahwa Yesus ketakutan ketika didatangi oleh malaikat bagaimana kita mengharapi manusia-manusia yang tidak punya adab seperti ini akan saya bacakan di dalam lukas 22 ayat 43 dan 44 dan seorang malaikat bersurga tanpa kepadanya untuk menguatkan dia kita lihat disini bahwasannya kenapa malaikat ini udah utus untuk menguatkan Yesus karena di dalam penderitaannya di dalam segala apa yang akan terjadi dalam kehidupan Yesus dengan kematiannya di atas kayu salib ini merupakan beban yang sangat berat karena dia ditugaskan untuk menghapus dosa dunia seperti yang telah Yohanes katakan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia jadi ketentuan Yesus datang ada sebagai mesia dia sebagai mosia sebagai penyelamat bagi bangsa Israel dan bagi orang yang menerima dia sebagai dan Tuhan dan Juru Selamat mari kita baca ayat selanjutnya 44 dan ketika berada dalam penderitaan yang mendalam penderitaan yang mendalam ini adalah kasus dimana dia harus mengikuti apa yang telah Bapak tetapkan bahwa dia harus mengisafkan dosa seluruh manusia ini merupakan sebuah beban yang sangat mendalam bagaimana firman Allah datang ke dunia untuk mengisafkan dosa manusia ini adalah beban yang sangat berat darahnya yang harus tertumpah di atas kayu salib untuk memaafkan untuk mengampuni untuk menghabis dosa manusia seperti halnya yang masa Israel lakukan ketika mereka berdosa harus mempersembahkan darah hewan kurban mari kita baca dan ketika berada dalam penderitaan yang mendalam dia semakin sungguh-sungguh berdoa kenapa dia berdoa bagaimana firman Allah ini harus berdoa kepada Bapak karena di dalam karena di dalam keadaannya sebagai manusia firman Allah ini harus tunduk kepada Bapak sampai dengan kematiannya di atas kayu salib mesias adalah manusia mesias adalah betul-betul 100% manusia oleh karena itu di bawah kendali daging mesias dia harus tunduk kepada Bapak firman Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia menjadi mesias ini harus tunduk kepada perintah Bapak karena mesias ini adalah ditugaskan untuk menjadi penyelamat bangsa Israel dibawakan dari Bapak mesias ini harus tunduk kepada Bapak dia harus mempunyai hubungan kepada Bapak harus tetap berdoa setiap hari harus melakukan hubungan kepada Bapak setiap hari inilah konsep yang diterima oleh bangsa Yahudi maupun orang Kristen mari kita baca mari kita baca dan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah disini tidak pernah dikatakan bahwa ketika Yesus didatangi oleh malaikat dia merasa ketakutan karena disini dikatakan bahwa ketika berada dalam penderitaan yang mendalam dia semakin bersungguh-sungguh berdoa tidak pernah ada kata ketakutan karena semua malaikat harus menyebah dia karena semua malaikat itu tunduk kepada Yesus jadi omongan seperti ini kamu bilang Yesus takut kepada malaikat itu hanya omongan dari orang yang tidak pernah belajar tentang kekristenan saja eh tanpa sagu kamu tidak perlu mengajarkan lajaran mitologi kepada aku tanpa sagu ya tanpa ragi tanpa sagu tanpa ragu tanpa otak tanpa iman yang benar tanpa pernah nyembah Tuhan itu julukan semua tuh dia adalah Tuhan Lukas mengatakan dia mengatakan Lukas emang siapa Lukas itu Tuhan Nabi Lukas itu hanya wartawan biasa ya ya dia bukan siapa siapa baca luka 1 ayat 1 sampai ayat 3 dia membuat sebuah karya tulis ibaratnya skripsi untuk Tepolius sahabatnya Tepolius yang mulia aku akan menyusun cerita-cerita atau karangan-karangan karena aku melihat banyak orang yang menyusun cerita-cerita karena itu aku merasa terpanggil untuk menyusunnya juga lalu mempersembahkan kepadamu jadi Lukas itu menyusun sesuai dengan penyelidikan-penyelidikannya dia bukan menerima firman Tuhan lalu kau imani itu sebagai firman Tuhan dan kamu imani itu sebagai konsep untuk menuhankan Zeus dalam bentuk Yesus Sudahlah tanpa ragi eh tanpa ragi tanpa otak kamu gak usah buat-buat suaramu kayak gitu biar bagaimanapun kamu ketaruh tanpa sagu tanpa ragi ongol ongol kalau mau berdiskusi dengan saya pakai ilmu jangan pakai teori-teori atau amunisi-amunisi asumsi buta ya Lukas itu bukan firman Tuhan jadi kalau dia bercerita teliti dulu apakah dia sudah menceritakan berita yang pernah Yesus ucapkan yang didengarkan dari orang-orang lain atau murni kadangannya nah itu yang perlu kamu tahu tanpa ragi saya tambahkan sedikit kamu katakan Yesus itu tidak ketakutan ya sudah bakar aja itu kitabmu Matius 27 ayat 39 ayat 37 maksud saya sampai ayat 39 ya mudah-mudahan saya tidak salah sebut jelas-jelas disitu Yesus ketakutan bersungguh-sungguh berdoa ketakutan dia sampai keringatnya mengucur seperti titik-titik darah Lukas 22 ayat 44 Yesus ketakutan saking takutnya dia ya keringatnya keluar seperti bintik-bintik darah itu kitabmu yang menjelaskan seperti itu nah Bancek katakan Yesus itu memang 100% manusia tapi jasadnya tapi rohnya itu adalah roh Allah atau roh Tuhan itulah itulah Tuhan sendiri yang ada dalam diri Yesus tapi ternyata di dalam Lukas 22 ayat 44 Matius 27 ayat 36 sampai ayat 39 ya kalau tidak salah Yesus bersungguh-sungguh berdoa dan jasad tanpa roh tidak mungkin berdoa berarti roh yang adalah roh Tuhan di dalam diri Yesus berdoa kepada Tuhan yang ada di surga berarti roh yang ada di dalam diri Yesus itu juga bukan roh Tuhan tapi roh manusia yang diciptakan oleh Tuhan berarti benar Yesus baik rohnya maupun jasadnya 100% adalah manusia gitu jadi kamu tidak usah ngibul tanpa ragi di channelmu mungkin kamu bisa monolog ya monolog 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 tapi diskusi seperti ini kamu tidak ada ilmu sama sekali ya jadi saya sudah menjelaskan kepada Banjek juga tolong dengarkan Banjek Yesus di dalam Lukas 22 ayat 44 yang konon ceritanya menerima firman Tuhan menurut imanmu kau harus akui kalau itu firman Tuhan bahwa Yesus ketakutan yang ketakutan siapa jasadnya tidak mungkin itu rohnya rohnya ketakutan berbias kepada jasadnya sama ketika Banjek itu ketakutan maka yang gemetaran jasad Banjek bukan rohnya yang gemetaran tetapi yang membuat jasad Banjek itu gemetaran karena rohnya yang ketakutan sama setan gitu tapi kalau sudah jasad tidak ada rohnya jasad Banjek mau diperlihatkan sama setan atau apapun itu tidak akan ketakutan karena sudah tidak ada roh di dalamnya begitu pun Yesus berarti Yesus ketakutan itu karena rohnya berarti rohnya Yesus itu bukan Tuhan berarti sudah terbukti baik roh maupun jasad Yesus sama-sama 100% bukan Tuhan gitu saya kira sudah ya mudah-mudahan kalian semua bisa mendapatkan hidayah amin